Dan saudara tidak hanya logo yang dipompa kreativitasnya agar tetap berjaga jarak. Pemegang merek dagang otomotif di Indonesia juga beradu rayu memikat konsumen secara virtual. Maksudnya apa? BMW lalu MJ kemudian Toyota merilis otomotif baru lewat Youtube. Dialah yang selalu memberikan inspirasi untukku. Bekerja dari rumah bukan berarti putus dari imajinasi berkreativitas. Ketika semua harus berjarak tanpa kompromi. Gara-gara bisnis adalah bisnis meski dikepung rasa merana. Produsen otomotif tetap berjualan. Caranya tak biasa jalan virtual jadi pilihan terbaik untuk berkomunikasi dengan konsumen. Tujuan dari dilakukannya BMW Virtual Launch adalah untuk memberikan akses informasi kepada semua pelanggan BMW. Dan juga fans kami, followers dari semua officials BMW social media. Dan pastinya melalui cara yang lebih mudah, lebih terbuka, dan juga lebih kreatif. Great to meet you all virtually today. Saya yakin sebagian besar dari Anda sudah mendengar produk perdana kami. Baik itu dari nama, modelnya, atau bentuknya seperti apa. Dan tentu sebagai bentuk dukungan MG Motor Indonesia kepada pemerintah Republik Indonesia di tengah masa sulit terkait pandemi COVID-19 ini. Maka izinkan kami, MG Motor Indonesia mempersembahkan sesi peluncuran secara virtual Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Selamat pagi dan selamat datang di channel Youtube Toyota Indonesia. Hari ini sebuah hari istimewa, di mana untuk pertama kali Toyota akan melaunching sebuah produk melalui digital channel Youtube Toyota Indonesia. Acara ini pun bisa disaksikan melalui Facebook Live Toyota Indonesia. Khusus buat teman-teman media, semua pertanyaan atau men-comment bisa dimaksikan melalui direct message di Instagram Toyota Indonesia. Inilah upaya bertahan, sekaligus gaya komunikasi marketing dengan cara baru. BMW, MG Motor Indonesia, dan Toyota adalah merek-merek otomotif strategis. Tak ada acara yang digelar mewah seperti layaknya pemasaran otomotif biasanya. Cukup di Youtube, informasi fitur dan waktu peluncuran sudah cukup. Bagi pemegang merek, tak ada alasan menahan peluncuran produk baru. Sebab, stok model amat di dealer sudah semakin sedikit. Meski buyar dari rencana awal, pemegang merek yakin, konsumen sudah terbiasa dengan komunikasi pemasaran secara digital. Buktinya, jumlah klik di Youtube BMW misalnya, sudah tembus di atas 1,3 juta kali. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV